Halo teman-teman semua kembali ke Archive Channel Aktor top Korea Selatan Le Min Ho kembali banyak diperbincangkan setelah comeback dalam kedrama terbarunya yang berjudul The King Eternal Monad Ini merupakan drama terbaru yang dibintangi aktor berusia 32 tahun tersebut setelah menjadi wajib militer Le Min Ho sudah banyak pembintangi kedrama yang membuat dirinya menjadi aktor top andalan Korea Beberapa diantaranya juga menjadi drama populer Inilah enam aktris Korea yang sukses menjadi lawan main Le Min Ho Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya Agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Archive Channel Intro 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 Buat kamu yang sudah nonton drama ini Pasti sisamu pun dari drama berjenre komedi romantis tersebut Intro 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 Sub indo by broth3rmax Intro 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 yang kedua Sonya Jin Sonya Jin juga pernah beradu acting dengan Lemino dalam drama Drama yang tayang pada tahun 2010 ini juga salah satu drama terbaik Le Min Ho dimana ia berperan sebagai guide demi bisa bersama dengan wanita yang disukainya melalui drama ini juga Le Min Ho memenangkan penghargaan Hock Updor di Fort Emile 20 Choice Awards yang ketiga Park Min Young di tahun 2011 Lemino beradu peran dengan Park Min Young dalam drama City Hunter Peran Park Min Young sukses menyeimbangkan Le Min Ho dalam drama bergenre aksi ini berkisah mengenai aksi balas dendam dengan tujuan yang sama Kim Nana dan Le Yun Sung terlibat kisah asmara yang membuat penonton gemas nih yang keempat Park Shin Yee kembali dalam drama bergenre romantis kali ini Lemino beradu acting dengan Park Shin Yee Lemino berperan sebagai Kim Tan yang jatuh cinta dengan teman SMA yang merupakan anak dari asisten di rumahnya melalui drama yang tayang pada tahun 2013 ini Lemino meraih penghargaan dengan Best Actor dan Best Couple lho Demi kontrol dan best Yang kelima Jun Jiun Perbedaan usia nampaknya tidak berpengaruh untuk Le Min Ho Dalam drama The Legend of Blue Sea Le Min Ho jaduh kinta dengan Putri Duyung yang diperankan oleh Jun Jiun Berkat kepiawayan aktingnya Le Min Ho kembali meraih penghargaan The Best Couple bersama Jun Jiun Dalam drama bergenre fantasi komedi romantis ini pada tahun 2015 Yang keenam Kim Go Eun Cukup lama vakum dari drama, Le Min Ho kembali menyapa penggemarnya di tahun 2020 ini Kembali ke layar kaca, tentu drama ini sangat dinanti Dalam drama yang berjudul The King Athena Monarch Le Min Ho beradu akting dengan Kim Go Eun Pada penayangan perdananya, drama ini sudah menjadi trending di sosial media loh Drama ini juga masih tayang saat ini Itulah 6 aktris yang sukses beradu peran dengan Le Min Ho Kamu paling suka sama pasangan yang mana nih? Komen di bawah ya Sekian dulu video dari Aziz Channel Natikan video-video selanjutnya ya Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya See you